Hai, kembali lagi di Mila Channel. Kali ini aku akan membahas tentang penyakit Taeyong NCT. Untuk yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Lee Taeyong merupakan anggota dari grup musik asuhan S.M. Entertainment, Neo Culture Technology, serta leader dari NCT. Ia dikenal sebagai Taeyong. Taeyong merupakan seorang idol multitalenta yang pantang menyerang untuk terus mempertajam segala bakat dan potensinya. Terlihat ketika performa Taeyong di atas panggung memang tak pernah bikin kecewa, selalu tampil keren. Tapi yang kalian tidak ketahui, kalau di belakang itu Taeyong mempunyai suatu penyakit dan yang dimana ia harus menahannya. Pada saat memanggung dengan NCT, Taeyong menceritakan ke staff kalau ia mengalami sakit punggung dan pinggang. Taeyong juga mengatakan kalau ini sakit sekali, sehingga membuat kakinya gemetar. Taeyong sudah mengalami penyakit ini dari semenjak ia debut. Ia tidak mau membuat fansnya kecewa dengan keadaannya. Makanya ia selalu tampil dengan maksimal walaupun Taeyong sering sakit dengan penyakit itu. Bukan hanya itu saja, Stylist NCT juga menceritakan tentang Taeyong yang mempunyai kulit sensitif sampai Taeyong menangis untuk menahan sakitnya. Video tersebut, Stylistnya berkata kalau Taeyong sering mengubah warna rambutnya. Dan itu sangat menyakitkan kulit kepala Taeyong ketika Stylist membericin rambutnya Taeyong. Bahkan Taeyong sampai menangis. Stylistnya juga berkata kembali kalau ia tidak enak dengan Taeyong, tapi Taeyong menjawabnya. Jika itu konsepnya, dia akan menahan rasa sakitnya. Gimana kebayang gak sih kalian, kalau menjadi Taeyong dia harus tampil sempurna di atas panggung, tapi dibalik itu semua dia harus menahan rasa sakitnya. Anong!